hai 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 teman-teman selamat datang di Townsroom YouTube channel dari yang kita bahas kemarin dan masih di Ragnarok Frontier juga kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana cara mendapatkan Oridekon walaupun saya belum mendapatkannya di MPP multi ya teman-teman nah tapi gampang nanti saya akan jelaskan cara membuatkan Oridekon dan bahkan membuatnya bukan hanya mendapatkan sehingga kita membuatnya saja ya jadi untuk itu dari level 21 sampai level 30 nanti kita akan memakai Ridekon untuk menambahkan plusnya kenapa kita harus menambahkan plusnya karena tentu saja menambahkan plus kita akan pertama attack HP hit point selalu dex dan lainnya juga bisa ikut bertambah seperti itu ya teman-teman lalu kita akan masuk ke Renovasio lain dengan upgrade dan juga Rivan di Renovasio ini kita kita di Renovasio ini bukan untuk menaikkan kualitas dari ekipmen kita namun disini mengubah efek dari ekipmen kita misalnya efek ekipmen kita yang efek ekipmen saya yang ini Hairband Magician ini adalah anti-crit plus 5 Arnold Brake dan lain-lainnya doge ada hit juga ada itu bisa kita ubah teman-teman dan disini di tom cut saya ada anti-crit ada ada dos ada critical hit itu juga kita bisa ubah nah lalu disini ada yang ada kata-kata nih atribut belum terbuka itu juga kita bisa buka dengan band dengan kita beli dari star point ya teman-teman kita oke dulu kita coba dan dapat Armor Brake kalau teman-teman penasaran bagaimana sih merubahnya itu ya ya tinggal di rubah saja tinggal di refine jadi seperti ini saya kita punya anti-crit plus 0,35% dan attacknya 194 itu tinggal itu bisa kita ubah dengan hanya-hanya click refine jadi dodge plus 6 dan critical hit critical hit 0,65% ya teman-teman oke namun itu saja itu adalah jadi Renovation adalah untuk mengubah efek dari equipment tersebut dan bukan untuk mengupgradenya atau menambahkan baginya ya teman-teman menambahkan CP bukan ya baik kita lanjut ke match item match item disini ada item refresh scroll di refresh scroll ini ada sebenarnya akan dipakai saat kita nanti di dalam mystery shop jadi di mystery shop itu ada banyak barang-barang dijual dengan berbagai dengan berbagai cara pembelian yaitu bisa dengan star point dan juga bisa dengan jenny bermacam-macam barang ada di sana tapi sepertinya skill book nggak ada deh atau mungkin saya belum membuka mystery shop yang kelima baru sampai 4 tapi nanti akan kita bahas sama-sama jadi disini ada refresh scroll dan juga dari finding stone yang tadi kita cerita yang tadi saya bilang ini ya jadi ini adalah refining stone saat ekipmen kita masih level 1 sampai level 10 naikinnya pakai yang ini dari level 21 sampai level 30 ya teman-teman memakainya oridecon dan dan ini bisa direfined menjadi oridecon dari level 21 sampai level 30 ya teman-teman memakainya oridecon dan dan ini bisa direfined menjadi oridecon jadi seperti itu cara dapat mudahnya untuk menambah merivine ekipmen kita ya teman-teman oke ya lalu ada Lucky Charm disini kita ah Lucky Charm ini tadi untuk menambah fight keberhasilan teman-teman kita ya oke di sini juga ada equipment stone ada kingdom edict tapi belum terbuka tunggu 5 karakter mencapai level 450 jadi desa dan ketentuannya teman-teman ada watermelon sheet tapi saya juga belum membuka lalu ada di terakhir ini ada match equipment nah teman-teman di sini ada di merke equipment teman-teman ini adalah untuk mendapatkan equipment jika kita masih belum bisa mendapatkan equipment dari MPP board atau CIP boss disini kita bisa bikin sendiri dan kebetulan sudah ada ini gladius jadi yang kita yang kita perlu perhatikan adalah untuk mendapatkan barang ini adalah ini nih materi yang dibutuhkan level 7 maksudnya ini level 7 lalu dua set dua star maksudnya ini dua starnya lalu orange equipment ya orange equipment tips itu adalah job kita jadi orange jadi maksudnya orang itu ini teman-teman backgroundnya adalah warnanya merah ya merah ya jadi seperti itu jadi kita punya equipment untuk tiff dan punya dua masing-masing equipment untuk 2 bintang dan masing-masing equipment itu levelnya level 7 maka kita akan mendapatkan kita bisa mendapatkan satu satu equipment senjata untuk tiff level 7 dan berwarna merah dan dengan attack lebih besar daripada yang sebelumnya jadi seperti itu teman-teman makanya saya bilang ini ini tuh bukan untuk game untuk player yang VIP cuy saja kamu ini game juga untuk player yang gratisan seperti saya seperti kita oke saya juga ada cake dan itu juga untuk tiff jadi barang-barangnya sama yang dipakai yaitu kayak precise yang penting adalah yang perlu diperhatikan adalah ininya teman-teman ya joknya lalu level equipmentnya lalu starnya star equipmentnya lalu warnanya itu yang perlu diperhatikan kalau kita akan bahas jurnal 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 apa nih jurnal betul lah dimana disini kalau misalnya kita selesai selesai menyelesaikan misi maka disini akan menyala disini akan menyala disini akan menyala disini akan full dan kita mendapatkan hadiah 2 juta jenny di masing-masingnya begitu juga dengan dungeon dengan dungeon disini ada mendapatkan star point disini ada jenny hampir 10 juta untuk achievementnya lalu dan lain-lainnya mendapatkan star point juga sekitar 20 10 dan 5 dan ini teman-teman ini adalah poin dimana kita akan harus kumpulkan dan sangat perlu juga disini juga ada ini berkaitan poinnya ini disini berkaitan dengan naiknya repel karakter kita dan lain-lainnya ya jadi disini juga ada aktivitas harian yang bisa kita naikkan untuk mendapatkan barang-barang dari PC kurang baik apa coba GMnya disini juga teman-teman kalau saya kurang ingat terlalu senang ingat saya juga pernah bahas ini di mailnya kita akan selalu ditasih oleh PMnya ya Wow semangka yang dibuang banyak banget yang nyari pencurian yang pencurinya si Snow ya ini pencurinya ini waktu dia nyuri hari ini karena tadi saya semangka saya itu kurang matang masih belum matang bahkan dan ternyata sudah matang sekali langsung dicuri orang ya itulah namanya itulah namanya nasib ya tadi hadiah hadiah dari mana-mana saja saya juga lupa cuman yang penting disini banyak hadiahnya disini banyak banyak hal-hal ini juga dan dan disini juga kita sebagai player yang gratisan bersebut kompetisi ya teman-teman saya sekarang kita juga akan bahas dungeon hariannya maaf saya tadi lihat jam karena saya juga berarti MVP ini gold MVP ya MVP ya gold MVP jam 930 bukanya waktu Indonesia barat ya kita sekarang ke trial instance di trial instance ini sama seperti dengan Poreng Island hanya saja hasil yang didapat beda yaitu seperti ini hasil yang didapat adalah hasil dan di dalamnya itu ada dua macam keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu boasting damage dan juga XP book ya jadi kalau kita pakai XP books gitu maka XP kita nanti akan naik ada tiga macam XP books yaitu 1,5 2,2 lalu 2,5 tapi yang dipakai di trial instance biasanya itu ada ada 2 dan 1,5 aja yang bisa kita naikkan oke kita lanjut ke MVP gold mungkin teman-teman itu kalau main satu enak lah bisa sendiri tapi yang penting saya menjelaskan disini kalau misalnya player gratisan juga oke juga bisa main ini dan fun to play ya di sini ada nih ya kita coba yang Maya ya Kenapa saya enggak coba yang lain karena walau yang lain sudah ada yang punya jadi saya masuknya boss damage itu seperti ini ada yang ada yang boss damage-nya itu dibayar melalui starpoint dan juga ada yang boss damage-nya itu dibayar melalui jenny teman-teman sambil menunggu selesai ya di sini ada word chat ya mereka sedang menunjukkan sesuatu untuk build book or lalu di sini ada tingkat konfusiensi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mungkin atau kalau belum boleh saya jelaskan lagi tingkat konfusiensi ini dimana mungkin bagi DM kalau kita bisa kecil-kecil juga maka pada saat kita mengarangi monster gini attack kita itu akan terpenaik gitu jadi gitu hanya saja ini memang untuk job kelas 3 ya untuk kelas job kelas 3 itu memang susah sekali mendapatkan skillbooknya di mvp world di vip board di gimana aja ada satu lagi simpan tapi di dua ini ada yang penting dan kita bisa mendapatkan skillbooknya nah disini saya belum mendapatkan skillbook ini jadi hanya menang jura satu lalu kembangkan skillbooknya untuk yang lagi teman-teman saya agak lupa untuk bilang kalau kalau misalnya masuk di mvp ini nah ini mvp individual ya teman-teman tapi bukan yang saya maksud nah di mvp world ini kalau misalnya kita juara satu kita berat mendapatkan semua item yang ada di drop item ini teman-teman ini adalah hadiah-adeah utamanya jika kita berhasil menang namun tadi saya rupanya tidak bisa mendapatkan salah satu bagian ada ada mendapatkan sih seperti ini tadi kita dapat ya teman-teman lalu kondasalah yang gak hitam-hitam juga ada dapat sedikit-sedikit dan kita juga bisa mendapatkan ini sayap-sayap ini cuman saya masih belum bisa dapat entah kenapa mungkin sial mungkin belum beruntung saja dan di mvp world ini kita itu berkompetisi dengan file lainnya tentu saja yang paling cepat masuk dan yang paling cepat ngeboster damage akan semakin lebih cepat untuk ngumpulin skor damage duluan ya teman-teman dan untuk yang juara 2 maupun juara 3 tidak perlu khawatir kalau di mvp world karena disitu juga dapat walaupun tidak mendapatkan hadiah utama jadi disini di mvp individual ini bedanya dengan mvp world kalau di mvp individual itu adalah hanya kita dengan dan kita juga mendapatkan mvp nya jadi seluruh barang-barang world good itu semuanya kita ingin dan kita tidak perlu berkompetisi dengan player lain disini juga tidak ada monster ya teman-teman jalan-jalan cacing, world chat nah ini barang-barang kita dapatkan dari mvp individual barang-barangnya juga dan tidak kalah penting buat gold dan kita juga mendapatkan lagi dia masuk ke mvp oke disini ya ternyata guild mvp sudah terbuka dan saya sudah siap-siap kalau tidak saya akan digig oleh ketua guild saya kita akan siap-siap kita akan membeli item yang penting banget teman-teman untuk beli itemnya ada di mystery shop ya item ini banget banget penting untuk masuk untuk berkompetisi teman-teman nah disinilah scroll itu berfungsi jadi kita refresh call dan dia akan berubah lagi kita cari itemnya ini satu ketemu sudah kita akan beli 16 point star lalu kita refresh lagi kita refresh lagi sampai ketemu item yang kita pengen beli kira-kira apakah ada karena waktu masuknya itu adalah selama 5 menit jadi kalau selama 5 menit itu kita masih belum masuk bisa terkunci itu teman-teman iya sepertinya agak susah ya ini juga salah saya karena tidak cari dari siang tadi nah ternyata sudah dapat inilah itemnya dua item yang dapat mendukung demik kita di dalam di dalam mvp ya kita pakai teman-teman mana tadi oh ini satu kita pakai satu udah ya kita masuk ke mvp guild ya teman-teman disini masuk disini juga ada boss yang kita bisa pakai oke kita pakai saja emm boss jenny sampai 50 dan boss start point sampai 50 juga jadi jumlahnya semuanya bossnya 100 ya plus damage nah sisa 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 berapa nih sisa 25 detik lagi teman-teman kita tunggu saja ya supaya hasil game kita masuk semuanya ya inilah kata-kata guild saya dan juga ketuanya ketuanya adalah SSS dan saya masuk guild ini tentu saja saya tidak tahu rata belakang guild ini namun waktu itu saya masuk guild ini rasanya cuman dicomot gitu ya saya juga langsung terima aja tapi yang pasti saya juga betul ke guild ini karena karena orang-orang didalamnya baik dan banyak informasi-informasi juga di dalam guild ini guild saya namanya alliance disini bisa teman-teman lihat guild alliance saat ini peringkat temennya adalah peringkat yang kedua dan disusul dengan garuda lalu clover key indomaret dan lain-lain dibawahnya yang tidak bisa saya geser untuk dilihat wow boss haru 100% was there HP HP ini monsternya MVP-nya masih banyak ya luar biasa emang MVP World ini MVP Guild maksudnya ini HP-nya middle damage-damage misalnya entah sudah disemukan atau belum tapi waktu kita semangat kali main itu temen-temen main character kita cuma satu ya dan ada 4 jod yang menjadi kandel yaitu Batman, Mage, Death dan juga Artjod untuk aku lihat sendiri itu sepertinya muncul setelah kita berhasil mencapai level tertentu dan mendapatkan karakter baru lagi kondisinya yang ketiga baru bisa aku lakukan dan sambil kita tunggu walaupun menunggu dengan masyarakat tapi di sini langsung aja juga kita bisa lihat komentar-komentar dari dari dunia dari satu server S4 ini banyak yang tiba-tiba jadi ya teman-teman eh tiba-tiba yang jadi apa apa sih termanya yang dibola-bola ya ya kan Kak Garuda menyusul mood saya saya mungkin cerita sedikit tapi semoga saja tidak marah ya biang pun yang buruk ya jadi di Rebellions itu gue pernah kebanyakan yang VIP yang bagus yang tajem-tajem gitu sebetulnya karena memang mereka memang kebanyakan mereka kebanyakan jadi banyak orang bilang katanya-katanya-katanya Rebellions itu player-nya semuanya VIP dan Sultan makanya damage mereka paling besar diantara player-player lain diantara good-good lain gitu ya hehehe 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 please maju alliance 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 itu kayak ini ya hehehe kayak apa sih lupa kayak ini loh kayak prudensial kayak sikosan gitu-gitu ya kayak perusahaan asransi itu hehehe 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 jadi temen-temen hmm kayaknya setiap hari lagi akan ada cbt-nya rf remastered ya penyanyi lito ya oke mungkin nanti kita ketemu sama-sama temen-temen ketemu sama-sama ayo emm saya akan mencoba untuk tetap pakai nama saya yaitu gandlion itu awisya yang ada paling gandlion karena emm karena saya suka dengan yang adalah yang lainnya dan juga ini juga nama saya sendiri yaitu temen-temen temen-temen gak kosong-kosong semangat 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 sekalanya saya ada informasi-informasi yang akan saya berikan kepada temen-temen semua boss tarahnya masih lamanya empat kali ya ya Garuda akan terus belajar namun alliance mempunyai demikian lebih besar dua kali daripada Garuda Garuda masih empat empat miliar itu ya empat miliar itu ya atau empat puluh lima juta empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima juta dan untuk alliance sudah mau lima miliar sembilan ratusan ya sudah lima miliar jadi gitu jadi siang alliance di bawah lalu Garuda di atas tingkat kedua dan malam ini Garuda di bawah alliance di atas ya terus-terusan seperti itu darah 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 mvp nya malah sudah mulai habis ya sudah dua kali bar lagi tuh yang disini rupanya Garuda dia mulai menyusul sepertinya tapi akankah Garuda berhasil menyusul yang sudah hampir ke enam miliar ya clover key kata teman-teman clover key itu weightnya banyak yang tombol jadi banyak yang keluar juga dan memang mendirikan weight sendiri tapi itu kan jadi katanya 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 saya sendiri tidak terlalu memperhatikan weight pada saat itu saya harus perhatikan gimana saya orang special lebih baik dari player-player yang upgrade VIP ya jadi yang menang adalah guild saya di tingkat kedua yaitu guild alliance selamat buat ketuanya SSS SSS dan ini warang-warang kita bisa dapat ketika kita masuk guild jadi masuk guild sangat berguna teman-teman dan saya sarankan sudah masuk guild setelah setelah kita bisa masuk guild ya ini bisa kita pakai itu kayaknya ninja apa itu arti itu untuk tiff ya kira-kira ya masih kah kita dungeon harian masih jadi disini ada neutral MVP ya teman-teman saya tidak perlu ikut selebrasi atas kemenangan peringkat 2 guild saya karena kita juga masih ada yang penting yaitu informasi buat teman-teman supaya teman-teman bisa meningkatkan PP nya dan meningkatkan attack nya dan kita bisa bersaing disini sebagai sesama free player ya oke kita masuk batasnya hitungan 2 ya teman-teman dan disini ini adalah disini ini bahaya banget karena disini bisa main gepak-gepakan bisa menge-attack lalu lalu keluar dan tidak dapat ini jadi ada buat item yang disini disini seperti gitu teman-teman ya satu kita dapat nah ini sekarang golden chip up penting saja belum ada yang ambil belum ada yang ambil karena memang dimaknya golden chip up itu kecil kan barang-barangnya itu sedikit nah barangnya juga sedikit jadi itu yang sudah berakhir sudah untuk ini kita gunakan ya teman-teman jadi berakhir sudah untuk tadi natural MVP disitu kita bisa dapetin disitu kita bisa dapetin XP set material dan Lucky Charm nya oke disini juga ada arena nah namun ya arena itu tadi hasilnya akan kita akan mendapatkan honor ya biar bisa kita tukar dengan tukar dengan skill book mvp mvp world disediakan 5 lalu ada mystery shop disini teman-teman yang tadi kita cari barang ya cepet banget lah karena saya ada stok scroll stok scroll sampai 19 untuk level 4 mystery shop dan stok scroll 13 untuk level 3 mystery shop jika kita menyelesaikan quest quest ini 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 mana ya jika kita menyelesaikan quest quest ini tadi pun kemudian sampai Alex 1 3 ea -3 2 pas 3